Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dangau Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersuah dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali akan mendiskusikan tentang masalah kelembagaan bisnis petani. Untuk itu, di hadapan kita sudah hadir Bapak Dr. Henry Martius, dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang memang banyak mengamati dan memberikan input tentang soal kelembagaan ini. Sebagaimana kita ketahui sobat-sobat semua bahwa sesungguhnya usaha-usaha pertanian apapun komoditinya pasti memberi atau bisa mendapatkan keuntungan. Tapi faktanya hari ini kita lihat banyak dari usaha-usaha yang dikembangkan petani itu tidak memberikan keuntungan kepada petani. Itu juga yang menyebabkan hari ini kebanyakan petani kita masih berada dalam atau rawan dengan kemiskinan. Nah, persoalan-persoalan ini yang akan kita lihat khususnya dari sisi kelembagaan bisnis petani. Oke, selamat sore, Dahin. Selamat sore, Pak Datuk. Ya, jadi perlu kami jelaskan, kami biasa memanggil Dahin juga dengan Bapak Dr. ini. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, usaha pertanian ini apapun komoditinya kan sebenarnya bisa memberikan keuntungan pada petani. Tapi faktanya kita harus akui bahwa sampai hari ini, secara mayoritas petani-petani kita ini belum banyak mendapatkan keuntungan yang itu terlihat dari kondisi kehidupan petani kita yang masih banyak masuk dikategorikan sebagai orang-orang yang lawan dengan kemiskinan. Di sisi kelembagaannya, Dahin melihat seperti apa ini sebenarnya soal kelembagaan bisnis yang bisa memberikan keuntungan pada petani ini? Oke, pertanian yang memberikan keuntungan itu tentu pertanian yang hasilnya bisa menutup ongkos. Kunci ya? Ya, kuncinya itu. Jadi kalau dalam istilah bisnisnya, cost recovery, yang bisa merecover, menutupi ongkos. Jadi seluruh pengeluaran yang dilakukan petani harus tertutupi dari hasil penjualan produksi. Tampaknya pertanian yang dilakukan di Sumatera Barat, ini tidak bisa dijamin. Jadi bukan tidak beruntung, tapi pada saat tertentu beruntung, pada saat yang lain mungkin merugi. Merugi atau hanya sekedar menghasilkan pendapatan, tidak beruntung. Jadi berbeda, pendapatan dengan keuntungan berbeda. Kalau pendapatan artinya penerimaan dari hasil penjualan petani dari produk, itu dikurangi dengan biaya yang dibayarkan. Kalau keuntungan dikurangi total biaya, keseluruhan biaya, termasuk biaya yang diperhitungkan. Jadi bisa saja pendapatan diperoleh, tapi tidak untung. Artinya petani hanya memperoleh pendapatan. Mendapat gaji dari usaha pertaniannya. Tapi belum menjadi keuntungan. Hal dapat gaji, tapi gaji itu bisa upah. Bisa saja lebih rendah daripada upah yang berlaku. Jadi kebanyakan pertanian yang kita jumpai, pertanian rakyat, hanya menghasilkan pendapatan, tidak menghasilkan keuntungan. Itu sebabnya kenapa pertanian yang kita lihat itu seperti Senin Kemis. Pertanian apa yang kita lihat, misalnya pertanian gambir, pertanian rempah-rempah yang lain, termasuk pertanian sayur-sayuran. Itu kondisi yang kita lihat. Secara umum ini kondisi pengembangan usaha tani hari ini. Artinya ada problem di dalam bagaimana merecover ongkos. Jadi mungkin kelembagaan yang dimaksud tadi yang menjadi masalah adalah kelembagaan yang tidak menopang bagaimana upaya menutup ongkos itu secara permanen. Jadi kelembagaan yang dibutuhkan itu adalah kelembagaan yang bisa menopang petani, bisa melakukan usaha taninya secara berkelanjutan. Dengan menguntungkan. Itu seperti apa itu bayangannya seperti kelembagaan yang bisa mendukung petani mendapatkan keuntungan, seperti apa gambaran yang? Ya, karena bisnis pertanian itu kan panjang itu. Jadi ada namanya praproduksi, ini sebelum onfarm gitu, sudah itu ada di tingkat usaha taninya farm, sudah itu ada produksi, ada di pasca produksi. Jadi kelembagaannya tentu mendukung keseluruhan. Jadi di praproduksi itu tentu yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur, serana produksi dan segalanya gitu, agro input. Tentu tentu kelembagaan petani dan kelembagaan secara keseluruhan kelembagaan pertanian harus membuat kegiatan-kegiatan praproduksi atau apa yang dibutuhkan di praproduksi itu, seperti agro input itu, bisa dijamin gitu. Misalnya pupuk, kalau misalnya di pertanian yang membutuhkan irigasi, irigasinya harus baik gitu. Kalau perlu arsintan tentu, atau teknologi disitu perlu tersedia gitu. Kalau di onfarm tentu bagaimana praktek berusaha taninya, budidayanya berjalan dengan lancar. Dan itu kelembaganya tentu harus berjalan dengan baik pula gitu. Arsintnya harus ada organisasi petani yang mungkin bisa menopang kelangsungan kegiatan budidaya pertanian. Kita tahu pertanian kita itu kan, petani kita itu kan, petani rakyat itu petani bersara kecil. Jadi dia kebanyakan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di budidaya itu secara individual. Harus bekerja bersama-sama gitu. Jadi tentu harus ada organisasi di tingkat. Dan juga tentu di hilir di pasca produksi yang menyangkut misalnya processing dan pemasaran. Dan ini tentu paling penting nampaknya sekarang itu. Karena processing dan pemasaran itu kan menyangkut peningkatan nilai tambah produk. Kalau itu tidak dibenahi, tidak ada kelembagaan yang bisa menopangnya. Bukan kelembagaan petani aja, tapi kelembagaan keseluruhan. Termasuk lembaga yang tidak petani tetapi harus bermitra dengan petani. Tentu nilai tambah yang diperoleh tidak akan tinggi. Karena pada umumnya pertanian rakyat di Sumatera itu, produk-produknya itu kan cuma produk primer namanya. Levelnya itu produk primer. Hanya menghasilkan produk seperti raw material, bahan bak. Seharusnya kan produk itu sudah harus, kalau bisa turunan, harus derivatnya, harus misalnya setengah jadi atau produk jadi. Sehingga nilai tambah yang diprodukkan ini bisa menjadi lebih tinggi lagi. Menurut Dayan tadi kan ada kegiatan praproduksi, kegiatan usaha, pemasaran. Di sisi kelembagaan, apakah kelembagaan ini menjadi satu saja atau memang ada hal-hal yang dipisah-pisahkan atau berdiri sendiri-sendiri di masing-masing tahapan usaha atau usaha budidaya? Kalau misalnya petani kecil, itu kelembagaannya itu mungkin berbeda dengan kalau misalnya dalam bentuk korporasi. Jadi menurut pandangan sementara ini kelihatannya, memang kelembagaan ini harus terintegrasi. Artinya mungkin sekarang itu banyak aktor yang terlibat di dalam, di hulu, lain, di tengah atau di on farm, para petani jelas itu. Bilir mungkin lain. Tapi kalau kita mau menopang misalnya bisnis petani yang seperti petani rakyat ini, tentu ini harus diintegrasikan. Mungkin aktornya tetap saja, tapi terjadi namanya integrasi. Integrasi yang dimaksud ini, ada kelembagaan di luar petani, ada kelembagaan di dalam petani maksudnya? Integrasi bisnis maksudnya. Integrasi bisnis. Jadi bagaimana terjadi sebuah bisnis bersama yang saling menguntungkan, misalnya antara petani dengan pihak-pihak yang lain yang... Misalnya mereka pedagang perintaranya, misalnya. Iya. Atau misalnya, tentu, pedagang itu kan aktor juga. Atau misalnya, kalau diprosesikan kan ada semacam pengolahan gitu, terintegrasi menjadi kesatuan bisnis dengan petani gitu. Bisa lebih didetailkan lagi enggak seperti apa ini? Integrasinya. Konkretnya bisa enggak dibayangkan dijelaskan? Kita coba integrasi itu dua macam. Ada namanya integrasi horizontal, ada namanya integrasi vertikal. Kalau misalnya petani, sesama petani saja bekerjasama, mensukseskan budidayanya, jadi dia hanya fokus kepada kesuksesan di dalam budidaya gitu. Sehingga misalnya, kan lebih efisien kalau misalnya, pekerjaan, kalau misalnya mereka skala usahanya kecil-kecil, sekarang sudah diperbesar, sehingga bisa nanti punya alat atau mesin bersama gitu, sehingga lebih efisien, ongkos produksi bisa diturunkan, sehingga mereka ber, artinya berintegrasi. Itu yang horizontal? Horizontal bersama-sama gitu. Itu horizontal gitu. Jadi ada efisiensi di dalam pemakaian alat mesin pertanian, dan pemakaian input juga. Sekarang kan ada itu kelompok-kelompok tani yang punya alat bersama, seperti itu bayangannya. Ah iya. Kemudiannya, pemakaian yang horizontal. Itu horizontal seperti itu. Di dalam pertanian apapun gitu kan. Ini umum gitu kan. Baik itu misalnya di lahan sawah ataupun di lahan kering gitu. Jadi ada integrasi horizontal. Tapi yang tidak terjadi itu selama ini adalah integrasi vertikal. Yang selama ini kan hanya bermitra dalam artian tidak terintegrasi gitu. Ada mitra misalnya dengan, yang dihilir mungkin dengan semacam pabrik atau semacam, apa namanya. Of take care bisa saya katakan seperti itu. Iya, of take care gitu. Tapi kan terpisah begitu dengan petani. Misalnya petani kelapa misalnya kan. Di hilirnya ada pabrik minyak, minyak goreng gitu. Pabrik minyak goreng itu lain pemiliknya, yang kebun kelapa. Tapi kalau misalnya diintegrasikan, terjadi integrasi, pabrik minyak goreng itu dimiliki bersama oleh petani. Oh jadi ada? Itu vertikal jadinya. Jadi, dan kalau kita kembangkan lebih solid lagi, sebenarnya sama dengan konsep dulu, dulu ada namanya peer namanya. Pergebunan. Yang ada intinya ada. Jadi kalau di sawit, sudah ada integrasi. Konsep aslinya kan sebenarnya integrasi. Tapi kan yang inti kan sebenarnya masih terpisah. Terpisah. Hubungannya masih seperti komponen atau mekanistik. Harusnya kan integrasi itu organik. Jadi yang inti itu sebenarnya bertanggung jawab sebagai pembina dari yang plasma. Sama siapapun yang terlibat, dia pembina dan kontrol sebenarnya bersama-sama gitu. Tidak terpisah gitu. Jadi di dalam yang terintegrasi itu ada tiga yang harus di, yang terintegrasi. Satu pertama, ownership kepemilikan. Kepemilikan. Jadi kalau kita bikin pabrik, petani harus bagian dari kepemilikan itu ikut memiliki. Di makin lama makin diperbesar. Tapi mungkin pertama karena ini bekerjasama dengan investor, tapi harus dijanjikan. Kalau misalnya investornya dari pemerintah, itu kan artinya tinggal handing over saja. Jadi kalau kita bayangkan dalam sebuah usaha, petani juga mempunyai saham lah di dalam. Iya. Pemilikan pabrik itu konkret. Kalau pemerintah yang punya, pertama kan nanti diperkecil-perkecil terus share-nya pemerintah. Kalau katakanlah itu perusahaan pemerintah. Kalau petani sudah mampu kan di, jadi kepemilikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrol. Jadi petani harus punya kontrol. Kalau pemilikan tapi tidak dilatih mengontrol bagaimana? Nah jadi, kepemilikan kontrol juga. Yang ketiga yang paling penting adalah kemanfaatan. Menerima manfaat atau menerima untung. Dari, jadi ketiga-tiganya saling terkait gitu. Kalau misalnya tidak ada kepemilikan, tidak ada kontrol, tidak mungkin kemanfaatan akan diperoleh petani. Jadi ketiga-tiganya dipelihara, itu harus diskemakan dengan baik di dalam integrasi vertikal. Dan ini penting gitu. Kita tidak bisa meniru misalnya apa yang ada di sawit. Sawit itu tidak terjadi integrasi. Pir itu sebenarnya integrasi. Kan inti plasma. Prasetnya integrasi sebenarnya. Di dalam sistem metabolisme tubuh itu kan, sel inti dan plasma, itu kan bukan sesuatu yang seperti sekarang. Tidak organis sekarang hubungannya. Kalau yang seharusnya kan harus organis. Jadi kegagalan di plasma adalah kegagalan di inti. Skema itu harus dibikin oleh pemerintah. Jadi menurut integrasi vertikal ini bagus. Kalau ini dilakukan, kita bisa memandang lebih cerah tentang bagaimana pertanian rakyat Sumatera Warat. Banyak hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Mungkin kita bisa bercerita itu lebih panjang. Ini menarik ini. Kira-kira apa problemnya itu? Tadi kan konsepnya memang dahil sampaikan bahwa ini integrasinya seperti menjadi tiga kelompok besar tadi. Tapi ternyata tidak ada dikira-kira apa problemnya yang lain lihat. Tidak munculnya itu. Pertama, memang wawasan tentang ini kan tidak pernah dikunyah-kunyah lagi. Sudah lama kita tidak mendiskusikan tentang konsep nucleus estate ini. Perkebunan ini kan tidak lama. Kita terima saja sebagai seperti buku masa, cara masa, udah. Tapi kita tidak pernah melihat esensinya. Itu yang pertama, problematis. Yang kedua, setting daripada pertanian kita itu kan memang sekarang pertanian kita itu kan memang kelembagaan tadi lemah sekali. Karena kita sudah, apa namanya, yang dominan di dalam pertanian kita. Ini kan sekarang kita pasar yang menjadi, apa namanya, drive, penggerak begitu. Jadi kita masuk ke pasar, tapi kita ternyata tidak, artinya mungkin lupa untuk memperkuat kelembagaan petani. Ini memang salah satu problem, fokus kita terhadap penguatan kelembagaan ini tidak terlihat lagi. Karena tadi memang tidak pernah dikaji atau tidak pernah didiskusikan lagi. Jadi sepertinya apa itu? Nukleus itu bukan gagasan yang apa, tapi seperti pakaian bajunya. Jadi kalau dipakai, seperti itu sudah lama, tidak cocok, jadi tidak dipakai lagi. Tapi kan ada gagasan-gagasan yang baru, korporat farming, itu kan bentuk penguatan kelembagaan atau fokus perhatian pemerintah juga sebenarnya. Ya, korporat farming itu kan sama dengan tadi, membuat lebih solid di dalam integrasi horizontal. Kalau dilihat, korporat farming itu kan seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin efisiensi bisa diperoleh melalui integrasi horizontal. Tapi kalau yang integrasi vertikal ini kan bukan efisiensi saja, tapi kan juga memberi kesempatan bertani untuk mendapatkan nilai tambah dari produk derivatnya. Bukan, masa produk amat seperti di sawit, petani itu hanya TBS saja. Padahal produk derivatnya banyak sekali ke belakang. Itu dikuasai oleh tidak petani. Itu kan berarti bukan pertanian rakyat, itu kan konsepsi pertanian rakyat. Itu kan artinya pertanian yang sebenarnya mensejahterakan rakyat. Berarti saya mengatakan seperti itu, mengapa petani atau usaha tani tidak penting? Karena memang orientasi pengembangan usaha tani dari masa kelembagaan hanya pada menghasilkan bahan baku atau yang sumber seger saja. Tidak ada proses. Jadi pertanian rakyat itu bukan on farm saja. Pertanian rakyat itu sebenarnya rakyatlah yang harus mendapat banyak, melakukan kontrol sampai kehilir. Itu yang tidak terjadi. Misalnya sekarang itu, coba lihat. di tanaman asiri misalnya. Kalau misalnya petani itu, dia bisa dari misalnya minyak nilam sampai kepada minyak nilamnya, tapi juga sampai ke parfumnya. Kalau misalnya, itu kan berarti petani bisa memperoleh, apa namanya, gainnya itu tidak di minyak nilam saja, tapi sampai di parfum. Misalnya sekarang, saya dengar ini, bunga melati misalnya, kalau yang diproduksi orang. Dijual bunga melati itu per kilo, harganya rendah. Tapi kalau sudah jadi minyak siri, harganya sampai 150 juta sampai 200 juta per kilo. Jadi, sudah banyak nampaknya peluang kelihatannya, kalau misalnya petani itu terintegrasi secara vertikal. Jadi, intinya memang dorongan kelembagaan ini tidak hanya di off-farm, tapi juga sampai kepada bagaimana petani bisa terlibat dalam penguasaan produk-produk. Jadi, terminal bisnis petani itu bukan terminal pertama, dia harus menguasai terminal sampai terminal akhir. Sehingga, kalau perlu, sudah selatu konsumen. Maka pada saat itulah kelembagaan petani dikatakan kuat. Sekarang kan modusnya untuk itu kan sudah banyak. Yang disebut dengan off-taker. Tapi off-taker itu kan masih belum off-taker yang... Yang terintegrasi seperti yang yang saya sampaikan tadi ya. Off-taker yang pihak lain. Jadi, sebenarnya... Masih di luar kelembagaan sebenarnya keberadaannya. Kenapa pemerintah tidak melihat ini? Contoh paling real misalnya itu kan, di sawit itu paling contoh. Sekarang anggap sawit itu sebagai ekonomi untuk bangsa kita. Nah, sawit itu kenapa misalnya pabrik CPO itu tidak dimiliki oleh petani atau setidaknya oleh pemerintah daerah? Kenapa tidak? Kenapa diserahkan ke suasana? Kalau pemerintah daerah itu kan berarti pendapatan... Menjadi pendapatan daerah. Nah, ini kan tanda tanya gitu. Tidak satupun pemerintah yang mempunyai... Sama itu bukan saja di pertanian. Isunya sama itu. Kalau di pertambangan, di nikel kan... Kan sulit itu menggesel. Akhirnya sekarang sudah bikin smelter. Sahabnya dipilih oleh lembaga usaha tertentu. Iya. Tapi sekarang kabarnya sudah diusahakan pemerintah. Tapi kalau yang itu silahkan. Silahkanlah. Itu memang... Tapi yang di sektor pertanian kan ini menyangkut banyak orang. Petani rakyat. Seduruh produk-produk pertanian rakyat ini... Terminalnya itu di... Janganlah angkutan hanya saat tipis kan. Dari... Hanya sampai produk pemerintah saja yang didorong ke lembagainya. Jadi ke lembagainya didorong ke semuanya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, dia konvergen kepentingannya untuk itu. Menyatu dalam kelembagaan petani itu sendiri gitu. Iya. Supporting ke dalam petani. Dan itu kan bisa diskemakan. Dan bisa didiskusikan model. Itu yang kalau skemanya itu dibikin dengan baik. Dan keuntungan itu bisa kita bikin kendalinya dengan baik. Dan itu banyak keuntungan dengan petani. Itu yang namanya inklusif closed loop. Closed loop. Inklusif closed loop. Jadi bukan inklusif closed loop itu dengan ada off-taker yang lepas sebenarnya. Jadi menurut saya begitu. Untuk menolong petani dalam konteks pasar yang amat sekarang. Liberal sekarang. Nah ini memang harus kita pikirkan ini. Itu memang sudah bertentangan dengan konsep liberal sebenarnya kan. Secara pembangunannya kan. Tidak. Masih tetap friendly dengan pasar. Kan petani kan dia cuma punya share di situ. Peran pemerintah memperkuat petani kan. Bukan berarti petani diproteksi. Kan di perusahaan misalnya perusahaan pemerintah. Petani diberi kesempatan untuk menjadi lebih efisien. Terjadi namanya capital accumulation. Nah dengan begitu petani bisa menabung. Dan akhirnya petani mengambil secara perlahan terminalnya tadi. Bisa terlibat di produk derivat. Sampai di. Pemberdayaan dalam artian sesungguhnya terjadi. Sekarang pemberdayaan di dalam teknis. Bagaimana bercocok tanam itu kan sudah. Masa pemberdayaan bagaimana bercocok tanam. Menggunakan itu kan. Artinya memang proses pemberdayaan sampai kepada bagaimana petani menguasai. Konsep pemberdayaannya juga tidak seperti yang lama lagi. Bukan bagaimana percocok tanam. Tapi bagaimana memperkuat bisnis. Kata kelola bisnis. Sistem bisnis. Jadi petani yang aktif di dalam sistem bisnisnya. Itu pemberdayaan sebenarnya. Jadi pemberdayaannya adalah. Pemberdayaan petani membuat dia menjadi. Berdaya di dalam sistem bisnisnya. Dan berkeyakinan kalau konsepnya sampai seperti itu. Usaha pertanian pasti akan. Ya setidaknya kita bincang lah itu. Sekarang kan tidak dibuka kesempatan untuk membinjang-binjang itu. Kita berbicara tentang bisnis pertanian ini kan. Seperti menerima buku masak. Kita lihat seperti resep masak ini pasang ini. Kita tidak pernah mengkaji bagaimana. Mulailah didiskusikan sampai ke tahap. Bagaimana petani bisa menguasai di hilirnya kan. Oke. Kawan-kawan pemberdayaan semua. Demikian diskusi kita. Menarik kita membicarakan kelembagaan bisnis petani tadi. Tapi satu hari yang bisa kita. Ya dapat semacam kesimpulan. Dari apa yang disampaikan bahwa. Saatnya kita mendorong proses pemberdayaan kelembagaan petani. Tidak hanya sampai petani menghasilkan produk petani. Tapi juga sampai ke produk-produk turunan dan proses bisnisnya juga menyatu. Atau keterlibatan pihak luar juga menyatu di dalam kelembagaan bisnis petani. Demikian kawan-kawan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya.